adaptasi baru ini meningkat bener gak sih meningkat kita langsung tanya ke pakarnya dan kita akan perkenalkan terlebih dahulu nih kita harus kenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang katanya ya kita kenalan dulu ini sudah ada di sebelahnya ada Kak Ahmad Fikri SH dari Advokat LKB Hajat Ramadha Assalamualaikum Kak Selamat pagi semangat walaupun di tengah-tengah pandemi ya oke oke sekarang gimana kesibukannya kesibukan aling bulan-bulan tahun-tahun ini sidang di pengadilan agama maupun di pengadilan dua tempat itu ya oke nah luar biasa ini hanya sudah kedatangan Advokat pengacara ya pengacara muda pengacara dari LKB Hajat Ramadha bener gak iya bener ini lembaga konsultasi lembaga konsultasi bantuan hukum oke Kak Ahmad Fikri atau Pak Ahmad Fikri ini sebutnya apa nih biar sopan kan bapak atau kakak boleh bebas kakak boleh abang boleh tapi kayaknya masih muda nih ya masih muda boleh kakak aja kali ya boleh Kak Ahmad Fikri ini kita akan bahas tentang tema yang cukup menarik juga cukup unik juga ini mengenai tingkat perceraiannya di masa adaptasi baru sekarang sudah mulai masa adaptasi baru nah mungkin pemirsa atau dolor sultan di rumah juga ini penasaran kan dan juga mungkin ingin tahu kan banyak nih kalau Hani dengar sendiri juga di berita bahkan juga di TV nasional juga di beberapa berita online juga katanya gara-gara faktor ekonomi yang memang terdampak gitu ya kak ya terdampak juga jadi banyak juga ini tingkat perceraian yang cukup tinggi gitu nah ini jangan dijawab dulu nanti kita akan bahas nah akan bahas juga pastinya tentu saja pasti di bincang hari ini dan kita akan bahas terlebih dahulu di segmen satu kali ini masih tentang sebelum di masa pandeminya nih Kak mau tanya dulu nih kan sebelum masa pandemi kan pasti kakak juga sibuknya masih di pengadilan ya pengadilan agama pengadilan negeri nah itu sibuknya kakak apa kesibukan sebelum masa pandemi itu berbeda nggak sih pak ini kondisi kondisi apa tingkat perceraian sendiri bagaimana bisa ceritakan Kak kalau di sebelum pandemik itu sebenarnya ada banyak peningkatan dari tahun ke tahun khususnya untuk serang ya karena serang itu pengadilan agama serang itu kan dua kabupaten eh kabupaten dan kota disatukan dalam satu pengadilan oke nah disitu ada banyak perkembangan dari tahun ke tahun dari 2017, 2018, 2019 nah di angka perceraian itu 10% menaik dari tahun ke tahun nah dari itu ada beberapa faktor dimana faktor tersebut mempengaruhi perceraian pada dasarnya faktornya itu permasalahan ekonomi terus banyaknya orang ketiga campur tangan dari orang lain khususnya laki-laki karena kebanyakan dari tahun 2017 sampai 2020 kebanyakan yang mengajukan ngugatan ke pengadilan itu banyaknya perempuan oke ada dari 2,2 dari 2018 itu 2,18 angka perceraian khususnya di serang itu 2018 itu 2018 dari 2018 meningkat kembali di angka 20%an dari angka tersebut tahun sebelumnya ya ada tahun sebelumnya oh kakak sendiri ini di advokat sejak apa nih? di advokat saya dari 2017 2017 jadi kurun waktu kakak juga itu 2017 ada lumayan lah tapi spesifikasinya juga di spesifikasinya juga sama oke makanya apa yang harus mendasarkan orang-orang ini perempuan ini banyak mengajukan gugatan berarti kan ada faktor dimana faktor tersebut itu mempengaruhi kenapa perempuan banyaknya mengajukan percayaan dibandingkan laki-laki kan harus ada ada batasan itu yang harus dikupas terlebih dahulu nah maka disitu kebanyakan perempuan yang mengajukan gugatan karena mungkin ada beberapa faktor mungkin ada yang suaminya tidak bisa bekerja terus suaminya yang mungkin apa namanya yang dulunya bekerja tiba-tiba karena monografi masyarakat serang khususnya itu kan bekerja di pabrik kebanyakan sampai di angka 70% 80% masyarakat di serang itu kan kerja di pabrik nah setelah itu kan ada PHK ada yang habis kontrak dan apa-apa nah maka dari itu kebanyakan perempuan itu mengajukan percayaan akibat perekonomian nah disana juga ada beberapa pertanyaan dalam tanda kutip kenapa kenapa masyarakat ataupun perempuan yang mengajukan gugatan percayaan terhadap suaminya itu terjadi diakibatkan hal-hal tersebut nah disitu juga dikupas bahwa perempuan saat ini yang khususnya setelah menikah itu ada beberapa gaya dimana gaya tersebut itu berubah dari tadinya biasa saja dengan luar biasa itu gaya karena kebutuhan gaya seperti apa maksudnya kayak misalkan begini yang tadinya tidak mau pakai apa namanya contoh kecilnya kayak misalkan bergaya oke yang tadinya hanya pakai gamis ya kan ya sekarang ganti dengan jeans ya kan terus bergaya dengan ya alat-alat kosmetik kayak misalkan yang sekarang kan sudah mulai mahal nah disitu ada sebuah jadi penunjang terhadap perempuan entah itu setelah itu nah setelah penunjang itu lari kepada si perempuan itu mempunyai anak ataupun keluarga itu mempunyai anak nah kebutuhan-kebutuhan anak ini yang saat ini dari tahun sebelumnya yang tadinya cuman jajan itu sebulan itu cukup 200 ribu sekarang anak itu kan sudah sampai 400 ribu 500 ribu per bulan nah makanya itu ada sebuah faktor disitu nah beberapa faktor itu yang mempengaruhi angka perceraian yang semakin meningkat sebelum pandemik tapi itu ada kan sebelum pada tahun kakak sudah dipengacarakan sekitar tahun 2017 dan juga memang kakak juga spesifikasinya kan ngurusinnya tentang perceraian ya khusus sekali gitu perceraian juga nah itu kan rentangnya berarti belum ada penurunan selama ini ya belum, belum ada penurunan naik terus ya naik terus naik terus dan itu paling banyak dibuka oleh perempuan iya perempuan tapi kalau laki-laki bisa membuka juga ada? laki-laki juga ada ada yang mungkin tapi cuman kalau laki-laki kebanyakan yang saya tangani oleh lembaga hukum jahat ramadha ini kebanyakan laki-laki yang mungkin dari rentang waktunya kayak misalkan 2 tahun sudah bercerai maka dia itu mau menikah lagi baru diurusin kebanyakan hal-hal yang begitu kalau laki-laki oke kalau misalkan perempuan kebanyakan yang baru 3 bulan ataupun setahun cekcoknya baru ngajuin gitu rentan perbedaannya itu ada disitu ada disitu oke oke kak kalau untuk perbedaan laki-laki dan perempuan presentasinya berapa banyak tuh antara perempuan dan laki-laki yang banyak mengajukan perceraian? presentasinya itu sekitaran ya karena mungkin kalau jumlah spesifiknya kan ada di pengadilan oke kalau misalkan yang saya tahu dan pernah ditangani itu kebanyakan presentasinya itu antara laki-laki cuma 30% perempuan di angka 70% yang paling banyak perempuan iya nah kalau untuk ini kak kan jadi kata kak katakan lu dari faktor yang paling-paling sangat adalah faktor ekonomi iya benar begitu itu apa memang benar yang faktor ekonomi atau ada faktor yang juga mempengaruhi sangat besar gitu selain faktor ekonomi? nah kebanyakan yang kita tangani oleh PLB Hajat Ramada kebanyakan kan orang yang mungkin kebanyakan yang di angka 60% atau 50% ya itu yang terjadi menjadi faktor perceraian gitu karena disitulah maka disitu kadang-kadang kami sebelum kami PLB Hajat Ramada sebelum menindak itu semua akan mengadakan sebuah mediasi terlebih dahulu mediasi antara dua belah pihak? mediasi antara dua belah pihak? seperti apa itu kak? kayak misalkan ada seorang klien datang ke kami untuk konsultasi terlebih dahulu setelah konsultasi kita bedah perkaranya terlebih dahulu kenapa akan terjadi perceraian ini? dari rentan waktu eh apa pertama yang kami tanyakan siapa nama suaminya? alamatnya dimana? setelah itu punya anak atau tidak? setelah punya anak baru ditanya terakhir tinggal dengan suami dimana? nah setelah itu awal cek coknya bulan apa? tahun berapa? kenapa cek coknya? terus terakhir terakhir pengen menyatakan pengen bercerai? itu bulan apa? tahun berapa? nah dari pertanyaan itu kita akan bisa menjabarkan di bedah perkara itu akhirnya kita tahu dimana titik fokus perceraian klien ini nah setelah itu semua akhirnya kita panggil secara kekeluargaan terlebih dahulu si suaminya ataupun pasangan calon klien kita itu yang setelah konsultasi dipertemukan kita ngobrol bareng oke nah tindakan itu yang harus sebenarnya harus didahulukan sebelum kita ajukan ke pengadilan karena kita coba satukan itu semua dengan dengan hasil bedah perkara itu yuk kita bahas solusinya bagaimana nah kalau disitu baru kita konsultasikan ataupun mediasi kalau misalkan mediasi itu kita bahas tentang persoalan kelumit keluarganya tidak akan menemui hasil benang berahnya tidak ada titik temu oke kayak misalkan pasangan si A dengan si B bertengkar masalah misalkan masalah keuangan yang kita bahas itu jangan keuangannya dulu kita bahas itu tragedi ataupun tragedi ini cerita lama cinta dia berdua dulu ya dibahas dulu bagaimana awal pertemuannya bagaimana perjuangan titik nol dia dari pacaran sampai menikah sampai punya anak nah dari situ kan dibahas lagi dimulai rasa cinta lagi akhirnya kan sedikitnya kita membukakan ruang ruang bercinta mereka di dulu seperti itu baru kita tindak ke yuk ajukan ke pengadilan baru ada prosesnya terlebih dahulu ada prosesnya itu wah Pak Mirsa Sultan TV ini baru tahu juga ternyata ini dapat ilmu baru dan ternyata itu serta-merta harus langsung ke pengadilan tapi dari dari pihak lembaga lembaga juga harus memberikan ruang terlebih dahulu untuk mensatukan kedua pihak tapi ketika dari lembaga nih kak ada gak sih ternyata yang akhirnya tidak jadi pecerai banyak seri ya sebenarnya iya ada beberapa lah mungkin dari tahun dari tahun misalkan kita satu tahun 2018 yang kita tangani misalkan 60 perkara oke paling 15 antar antar 10 kalau enggak 15 10 atau 15 orang iya 15 orang untuk bertemu itu akhirnya tidak jadi akhirnya tidak jadi tidak ke pengadilan iya tidak ke pengadilan tapi alhamdulillah beres di kantor kita oh gitu wah gitu makanya yuk main-main lah ke kantor boleh nih boleh boleh lihat-lihat juga ya boleh lihat-lihat kantornya itu ada di perumahan Giria Permata Asri nomor 6 eh eh blok Blok 6 nomor 9 Giria Permata Asri Giria Dalung oh oh iya 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 Terlebih dahulu ini kakak setiap harinya ini kan bahas tentang perceraian Apa saja sih yang jadi poin-poin penting di bahas-bahas tentang perceraian itu kak? Paling yang bahas penting sih maksudnya ini paling juga kebanyakan kita konsultasi terlebih dahulu Jadi jangan terlalu langsung mengeksekusi supaya mereka itu langsung ke pengadilan Tapi kita ngobrol dulu konsultasi terlebih dahulu supaya terarah ini perkara ini ataupun permasalahan ini Karena kita juga gak mau karena semua perceraian itu kan yang tidak disukai oleh Allah SWT Makanya coba kita satukan kembali dulu Bagaimanapun kalau misalkan advokat itu berpikiran tentang wah cuman hanya modal bicara Tapi kita juga pengen mendapatkan pahala dari sebuah pekerjaan kita Makanya untuk mempersatukan yang bertangkar ataupun mau bercerai itu kan sebagai amal Ladang amal kita sebagai advokat Luar biasa Dr. Sultan Benar juga ya? Iya betul Ini kembali ke atas itu gitu Iya Jadi jangan langsung yaudah kalau mau bercerai gini-gini ayo kita antar ke pengadilan Tidak seperti itu Jadi harus kita kalau bahasa ini runut dulu perkaranya seperti apa Coba kita usahakan supaya untuk tidak bercerai terlebih dahulu Tapi mengedukasi juga ya? Mengedukasi juga kita juga terikut membaur lah Oh inilah akan pelajaran Kayak misalkan anggota PLW Haja Tramada sudah beristri semua kan Makanya sebagai edukasi kepada diri kita sendiri Khususnya kita bagikan informasi ini kepada hal yang umum Untuk bagaimana mengatur keluarga yang baik Supaya menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warung Luar biasa ternyata Selain itu juga mungkin kita akan bahas tentang di masa pandemi yang sekarang Kan istilahnya kita banyak tahu lah semua lini sektor gitu kak Terdampak juga Terkecuali ini dampaknya ekonomi yang paling-paling sangat parah dan sangat besar gitu ya Bahkan yang kemarin juga sempat dihadirkan ke sini dari UMKM Dari DPRD juga Provinsi Banten Itu Komisi 3 Kita bahas tentang pemulihan UMKM Ternyata memang dampaknya cukup besar di UMKM juga Dan ini juga kan menyebabkan banyak sekali masyarakat Atau mungkin para pekerja harian atau pekerja lepas atau mungkin pekerja ya buruh pabrik Katakanlah tadi kakak bilang di kota Serang sendiri gitu khususnya gitu kan Buruh pabrik ini banyak sekali para karyawan dan ternyata kena dampak di PHK katakanlah Selain di PHK juga dirumah kan Ada pemutus hubungan kerja yang sepihak misalnya dari kantor juga Itu kan dampaknya juga kan cukup signifikan sangat-sangat banyak sekali bahkan jutaan gitu Maksudnya sudah terkena dampak itu gitu Nah ini di masa pandemi ini kakak kira-kira apakah perbedaannya cukup signifikan juga Sebelum masa peni sama masa yang sekarang Kayaknya harus disedah dulu boleh ya Tadi tuh udah disuruh katanya sedih dulu Gak apa-apa ya Kita akan bahas nanti ini masih terkait mengenai tingkat perceraian di masa adaptasi baru meningkat Betul gak? Kita akan bahas dan juga tentunya tadi terjada juga ini mengenai ketika masa pandemi juga Tetap bersama kami di Bincang hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! oleh kita juga di pandemik ini kita ini sudah memegang perkara untuk bulan ini terakhir dari agenda kita itu sudah diangka 60% kita itu kalau dihitung-hitung jumlah perkaranya itu sekitar 30 hari di pandemik ini 30 klien lah 30 pasangan ataupun 30 orang yang didampingin sidangnya oleh kita nah kebanyakan masalahnya itu sama faktor ekonomi yang tadinya suaminya itu bekerja akhirnya di PHK akhirnya si suaminya itu merasa apa ya kok gue gak bisa bekerja tidak bisa memberikan nafkah kepada anak istri makanya si suami itu pergi ke kampungnya tidak membawa keluarga ada yang begitu terus ada juga yang mungkin ketika suaminya tidak bekerja tiba-tiba di rumah itu ada gesekan yang tadinya suami ini pagi-pagi bangun terus berangkat bekerja tiba-tiba ada di rumah terus gantian lah ngurusin anaknya itu udah pak ini gitu anaknya diurus dulu kan gak bekerja si istrinya ke dapur terus ke dapur lihat di dapur tidak ada apa-apa tidak ada lauk tidak ada wah ya intinya buat makan keluarga tiba-tiba cekco kan begitu dengan si istrinya itu nah akhirnya timbulah perasaan ataupun apa ya kekesalan seorang perempuan akhirnya mengajukan perceraian tapi di luar itu ketika saya sudah di pengadilan ngobrol ataupun berbincang dengan ataupun petugas-petugas yang mengantar kayak misalkan dari desa dari KUA ataupun yang lain-lain yang mengantar ataupun ponakan ataupun keluarganya sering ngobrol berbincang kebanyakan juga pak sebenarnya itu angkat perceraian itu gak ini cuma hanya 30% yang datang ke pengadilan yang terjadi perceraian akibat pandemi ini di luar sana juga di luar sana juga masih gak ada banyak nah ini kan ada sebuah faktor dimana faktor tersebut itu harus dibahas ataupun harus dibincangkan dengan sesama sesama oleh semua lining sektor entah itu dari pemerintahnya entah itu dari petugas dan yang lain-lain nah ini sebuah jadi apa ya namanya sebuah pelajaran sangat baik terhadap pasangan-pasangan keluarga yang mungkin alhamdulillah masih bersatu di apa namanya di lagi masa-masa pandemi ini gitu jadi ketika emang masa pandemi sekitar dari April katakan dari April itu April Juni April Mei dulu Mei Juni Juli berarti ya Juli itu udah mulai ini udah mulai pokoknya meningkat dan kalau hitungan persen harusnya apa namanya diangka diangka 3 bulan itu sebenarnya misalkan dalam waktu 2018-2019 kan itu tidak ada peningkatan flat nah cuman di era ini di era pandemik ini dari rentang 4 bulan ini udah 25% kenaikan kenaikannya kenaikan rentang 4 bulan ini rentang 4 bulan ini kan kita juga harus ada timbul pertanyaan kenapa harus ada ada hal-hal yang seperti ini nah itu kan berarti kan dari sebelumnya kalau sebelumnya itu kalau dalam kurun waktu 4 bulan biasanya menangani berapa kasus kalau rentang 1 bulan 1 bulan itu kadang-kadang ada ada 7 ada 10 gak banyak gak banyak gak banyak sebelum pandemi sebelum pandemi gitu paling 10 paling banyak itu per bulannya itu paling 10 lah ini bisa sampai 3 ini sampai 30 per bulan luar biasa ini perhatian juga sih itu sekota serang ya kak sekota serang enggak enggak ini kan pengadilan agama itu yang tadi saya katakan itu pengadilan agama serang itu jadi kota kota dan kabupaten disatukan jadi angkanya itu jadi jangan spesifik terhadap kota serang karena pengadilan agama itu pengadilan agama serang itu mencakup dua wilayah kabupaten dan kota kabupaten dan juga kota berarti ini kakak urusnya emang khusus di kabupaten kabupaten dan kota kalau untuk data kira-kira untuk data di provinsi se-provinsi Bantan kakak ada enggak tahu enggak kalau data itu kan sudah dirilis oleh PTA pengalian tinggi agama itu sama PTA juga udah detail banget kan gitu nah itu juga data-data dikumpulkan dari beberapa pengadilan di provinsi Bantan di provinsi Bantan nah tadi katakanlah banyak tingkat perceraian juga meningkat di masa pandemi juga dari sebelum pandemi dan itu cukup signifikan ya kak ya cukup apa namanya cukup banyak dari yang biasanya satu bulan sekitar 10 terus tiba-tiba jadi 30 itu banyak sekali ini juga ada prihatinan juga bagi masyarakat adapun itu paling banyaknya ini kalangan mana sih kak yang mengajukan perceraian nah maka disini saya pernah bikin apa namanya sebuah pelitian sedikit lah dengan teman-teman advokat Jat Ramadha oke dimana angka perceraian ini yang kita tangani kebanyakan di bawah umur 88 tahun di bawah 28 tahun ada yang umurnya 20, 21, 23, 24 rentan umur yang banyak yang kita tangani itu antara 25 ke bawah 25, 24, 23, 21 sampai 21 lah nah ini ada sebuah faktor dimana apa namanya angka perceraian di umur segitu banyak kenapa harus masih muda nah disitu ada kita sambungkan dengan jenis penelitian kita dimana penelitian kita itu temanya itu tentang angka perceraian di bawah umur apakah harus ada dispensasi menikah di bawah umur apa emang ada harus ada perdampingan ataupun memberikan arahan terlebih dahulu sebelum menikah nah disitu kita juga membahas bagaimana angka perceraian angka perceraian di bawah umur 27 tahun itu semakin meningkat eh semakin tahun semakin meningkat kenapa harus terjadi ternyata disana belum ada kesiapan terhadap perempuan ataupun laki-laki ketika membangun suatu keluarga karena tingkat kedewasan ataupun ingin ingin membangun keluarga yang sakinama wadah warohma itu dibataskan terhadap dibatas waktu ataupun batas umurnya ketika kematangan seseorang itu di angka 27 27 25 gitu kan 25 juga mulai kematangan cuman kebanyakan yang 25 masih ada rentan waktu untuk berpikir bagaimana memisahkan tiga wilayah pertama pekerjaan pekerjaan yang kiranya saya bekerja segini misalkan gaji contoh misalkan gaji sejuta cukup gak ya untuk menafkahi istri istri anak dengan mau ngasih orang tua terus keduanya untuk bermain misalkan bergaul yang tadinya kita umur 25 kita itu bergaul itu kemana saja ayo ikut main kemana saja sampai pulang malam lalut malam tiba-tiba iya kan pulang keliling cuman dia gak tahu bahwa dia itu sudah mempunyai istri nah itu yang menjadikan tadi jelul faktor juga yang terakhir buat hobi 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 jadi kayak misalkan yang tadinya umur 24 23 25 angkasa gitu itu hobinya misalkan motor beli motor modif sana modif sini kenal pot segala macam akhirnya kan harus bisa memisahkan mana uang buat hobi mana uang buat keluarga nah disini tiga faktor itu yang kemarin kita teliti itu oh iya ini disini itu ternyata yang benang merahnya itu menjadi benang disitu nah disitulah kadang-kadang belum ada kesiapan kematangan seseorang itu berarti rentahnya rentahnya disitu cukup muda cukup muda muda sekali muda sekali kebanyakan mereka yang menikah muda ya iya menikah muda kebanyakan kan tapi tadi kebanyakan juga perempuan tidak boleh di atas nah disitu maka disitu itu bagaimana undang-undang terbaru itu menyatakan bahwa umur kematangan seseorang itu ataupun menikah yang tercatat oleh kawa itu di umur 19 tahun oke 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 19 tahun ya itu perempuan perempuan ya laki-laki 21 tahun 21 tahun 21 tahun ya berarti tapi yang kakak selama ini yang kakak tangani gitu ada yang masih sangat-sangat tiba umur ada yang 17 ada pernah ada satu eh dua kalau gak salah dua perkara itu kita tangani sudah menikah sudah menikah karena mereka itu apa namanya mengajukan dispensasi menikah di bawah umur terlebih dahulu waktu itu nah akhirnya dikabulkan oleh pengadilan maka mereka itu menikah di bawah umur dengan sumber putusan dari pengadilan yang namanya dispensasi menikah di bawah umur oke nah mereka menikah dan mengurusi setelah itu setelah mengurusi dispensasi menikah di bawah umur akhirnya dia goncang akhirnya bercerai juga akhirnya cerai cerai cuman kita waktu itu pernah pernah memediasi akhirnya gagal diakibatkan mungkin si laki-lakinya sudah mungkin sudah nyaman dengan dengan apa ya dengan kehidupan dia sendiri gitu kalau itu berarti memang ternyata ya Allah Dolar Sultan ini kayak prihatin aja gitu ya maksudnya ya sebenarnya harus ada edukasi dulu sebelum nikah gitu kan karena mungkin ini juga ternyata dilihat dari rentang usia dan juga kalangan katakanlah kadang-kadang menengah kebawah kata kakak ya menengah kebawah menengah kebawah juga rentang usianya juga ini cukup masih sangat-sangat kali muda gitu ya dari umur belasan tahun bahkan di bawah 28 tahun semua gitu ya tapi ada juga ya kan yang rentang umurnya yang yang mengajukan itu yang sudah di atas masih ada ada cuman gak terlalu banyak lah oke 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 dan ternyata tadi kita sudah terjawab juga ini kalau untuk di masa pandemi sendiri memang meningkat nah ini sudah mulai masa adaptasi baru sekarang ya kak ya adaptasi baru dan juga tentunya kan era kenormalan baru dan mungkin juga mungkin yang sudah di rumah kan diambil kembali maksudnya ke kantor ditarik kembali kemudian juga yang di PHK ya dia ada ada apa ya ada peluang gitu ya peluang untuk bekerja kembali dan juga ada peluang juga untuk mencari pekerjaan lain mungkin walaupun memang sudah di PHK mudah-mudahan lah mudah-mudahan lah ini kan masanya masa kenormalan baru kita juga kan bahas tema tentang itu tingkat perceraian di masa adaptasi baru atau kenormalan baru yang sekarang ini meningkat atau tidak tapi jawabannya jangan dijawab dulu masih sama kita harus berdik terlebih dahulu tetap dibincang hari ini selamat menikmati 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 ya Bapakir Rusa terima kasih anda masih bersama kami tentunya dalam bincang hari ini dan seperti biasa masih dengan resumber yang sama ada Kak Ahmad Fikri S.H dari advokat LKBH Jadu Ramadhan dan kita tadi sudah berbincang sangat banyak sekali ini mengenai tingkat perceraian di masa adaptasi baru meningkat benar atau tidak dan tadi juga ini sudah bahas ini Pemirsa Sultan TV di segmen 1 dan juga segmen 2 ini mengenai di masa-masa tingkat perceraian sebelum masa pandemi dan juga di masa pandemi sekitar 4 bulanan ini di masa pandemi tahun 2020 dan tentu saja untuk Belur Sultan juga ini yang untuk menyaksakan informasi kami bisa sekali langsung saja ini bisa ke www.sultantv.co atau Anda juga bisa langsung ke website dan juga Youtube fanpage Facebook kami juga di at Sultan TV dan jangan lupa untuk follow Instagram sultantv.co masih dengan Kak Ahmad Fikri ini panggil Kak Fikri ini kan terkait tadi Kakak sudah menjelaskan cukup detail dan juga banyak sekali dari mulai rentang usianya berapa kemudian juga selain rentang usianya juga kan ada kalangannya dari mana dan ternyata cukup banyak juga di masa sebelum pandemi dan masa pandemi tapi memang tingkat perseraian setiap tahun itu selalu meningkatkan nah ini pertanyaan yang memang mau jadi pertanyaan banyak orang juga ini kan sekarang sudah masa kenormalan baru katakanlah sudah masa kenormalan baru atau sebutannya adaptasi baru kita beradaptasi dengan protokol kesehatan yang ada karena memang kan kita berdampingan hidup dengan virus virus corona kan masih ada terus di sekitar kita kita tidak tahu maksudnya apakah kita mau bahwa virus itu atau kita juga mendapatkan virus itu dari orang lain gitu kan nah maka dari itu kan di masa adaptasi baru ini juga kan selain sektor juga sudah mulai sedikit bangkit gitu ya kayak mungkin kalau dilihat dari sisi pekerjaan mungkin ya ini dulur sultan atau pemirsa di rumah dari beberapa tempat ada teman-teman atau rekan-rekan Hani juga ini Kak yang sudah bekerja yang awalnya dirumahkan kemudian ditarik kembali ini ke kantor untuk bekerja kembali kemudian juga ada juga yang memang sudah di PHK dan dia ada peluang baru untuk mungkin entah itu buka bisnis baru atau mungkin dia juga apa bekerja di tempat lain yang memang membuka lawangan pekerjaan gitu sekarang sudah mulai banyak juga nah di masa kenormalan baru yang memang ini sekarang sudah dimulai sekitar sebulan ini ya Kak ya sebulan nah ini apakah masih ada terus tingkat perceraian dan juga masih ada terus yang mengajukan perceraian ke pengadilan Kak kalau untuk di sektor perceraiannya sih di pengadilan agama yang saat ini bulan-bulan ini itu sebenarnya tidak ada peningkatan mungkin ada imbas dari mungkin masih ada imbas dari pandemik ini rentan waktu misalkan apa namanya perkara-perkara yang mungkin belum selesai di era di era pandemik waktu itu di bulan-bulan sebelumnya nah makanya bulan-bulan ini di era baru ini mungkin perkara-perkara baru perkara-perkara barunya itu mungkin belum apa masih terikat dengan cekcoknya ataupun persoalan rumah tangganya itu ingin bercerainya itu masih di masa pandemik kalau misalkan untuk rentan waktu di era baru ini era baru waktu era baru sekarang ini tidak belum meningkat belum meningkat belum meningkat cuman kalau misalkan di bulan-bulan di era-era ini era-era baru ini ada yang mengajukan juga tetap permasalahannya itu mungkin apa di permasalahannya itu di era pandemik itu oke masih sama masih sama paling juga kan kalau misalkan kita hitung pastinya di era baru itu kita lihat datanya itu di tahun depan baru kita bisa memastikan oke iya benar ya kak ya baru bisa memastikan baru bisa memastikan dan ini kita bisa memastikan kenapa meningkat atau tidak itu kan di masa pandemi di masa pandemi Nah baru, jadi belum terhitung ataupun belum kita rilis bagaimana Ataupun angka berapa yang kita dapatkan Ataupun didampingi oleh kita di pengadilan Paling juga ada yang sekarang juga masih ada perkara-perkara yang mungkin diimbas dari pandemi Oke, siap-siap, berarti ya ini memang dampak dari imbas pandemi itu Tapi di semasa penormalan baru ini belum terhitung lebih jelas gitu Karena memang kita harus menunggu ya Kan ini kan masanya juga masa normal baru kan baru dimulai sekali Adaptasi baru baru dimulai juga Dan tentu saja kita harus menunggu juga sampai akhir bulan mungkin Atau akhir tahun sudah tahu lah ya Sudah tahu berapa banyak presentasinya Apakah mungkin lebih banyak kan di masa pandemi atau masa penormalan baru mungkin ya Nah ketika nanti di akhir tahun kira-kira diundang lagi ke sini Oh, boleh Nah nanti bisa undang lagi barangkali kan gitu kan Siapa tahun nanti bisa Kan lebih sudah ada data konkret gitu kan Konkretnya sudah jelas dan sudah tahu apakah memang jelas meningkat atau tiba Tapi ternyata memang di dampak yang sekarang-sekarang masa normal baru masih berimbas dari masa pandemi Masa pandemi gitu ya Nah selain itu juga mungkin Kak kan walaupun memang di masa normal baru ini kita masih meraba-raba Katakanlah ya Masa meraba-raba Atau memang masih banyak atau tidak Tapi sejauh ini Kakak yang tangani di masa normal baru atau adaptasi baru ini Sudah ada berapa yang mengajukan? Yang mengajukan baru ada lima Lima ya Oh, itu se... Dan itu pun kronologis Pengen apa Kronologis perserian ini juga sama di bulan-bulan pandemi Sama gitu ya Mungkin baru itu apa namanya Baru ketemu kita Baru konsultasi dengan kita Baru mengajukannya sekarang Cuman dia permasalahan perceraiannya tetap di masa pandemi Permasalahan tetap ya Benar masih masa pandemi Dan di era normal baru atau adaptasi baru juga ini kan Tentunya dari pihak lembaga konsultasi Bantuan hukum gitu ya Ini juga masih mempersiapkan pasti ya Kersiapkan juga gitu Barangkali takutnya Ya syukur-syukur sih jangan banyak gitu yang ada untuk mengajukan perceraian Iya gak sih ya gitu tuh Kan karena memang sudah mulai sedikit agak bangkit Di masa normal baru atau adaptasi baru ini Tadi juga kita sempat berbincang di luar gitu kan Ini mengenai katanya ada penampingan hukum secara gratis juga dari pihak lembaga gitu Atau seperti apa nih bisa mungkin dijelaskan ke pemirsa di rumah yang belum tahu juga mungkin Nah jadi sebenarnya kita kupas terlebih dahulu lembaga bantuan hukum jatuh ramadanya dulu aja Lembaga bantuan hukum jatuh ramadanya ini diketuai oleh Andre Pratama SH Itu ada 4 cabang Ada di Serang, Tangerang, Pandenglang, Cilegon Nah 4 cabang ini adalah masih naungan dari LBH Jatramada yang ada di Serang Nah LBH Jatramada ini membuka seluas-luasnya terhadap masyarakat yang butuh bantuan hukum Ataupun konsultasi secara gratis Kenapa? Karena undang-undang telah mencantumkan undang-undang nomor 16 2011 Bahwa OBH ataupun organisasi bantuan hukum yang terakritasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Itu wajib hukumnya memberikan konsultasi dan pendampingan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu Nah undang-undang itu yang membahas itu Nah kebetulan lembaga bantuan hukum jatuh ramadanya ini sudah terakritasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Dan akritasinya B Nah itu karena apa? Semakin meningkat yang dibantu oleh kita dan mungkin masyarakat lebih mengenal LBH Jatramada Jadi banyak yang konsultasi terhadap kita Akhirnya kita dilihat oleh Kementerian akhirnya kita naik grid dari tadinya C Dan jadi B Nah prosedur itu untuk bantuan hukum sebenarnya bukan untuk masyarakat yang tidak mampu saja Yang mampu juga kita akan tampung itu konsultasi dan kita memberikan bantuan Nah untuk masyarakat ataupun yang mungkin tidak tahu bagaimana polemik keluarga ataupun itu ranahnya ranah hukum pidana ataupun perdata Itu tinggal datang saja konsultasi terhadap kantor kita Oke Apa namanya disana juga ntar kita konsultasi, ngobrol bareng Ntar kita jelasin bahwa kita juga menerima ataupun tidak hanya untuk kita dibayar Advocate itu dibayar Ternyata undang-undang nomor 16 Tahun 2011 itu juga mengatur tentang bagaimana kita OBH ataupun organisasi bantuan hukum itu memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat Begitu Jadi kita juga ayo kalau mau di konsultasi kita juga siap Karena yang tadi itu yang saya awal-awal katakan bahwa kita di LBH Jatramadah itu tidak hanya mengukur terhadap apa yang menjadikan keuntungan kita Tapi di mana kita sebagai advokat disitu adalah ladang ibadah kita untuk lebih berkhidmat ataupun lebih apa ya untuk beramal terhadap orang lain Bahwa ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat dengan orang lain Nah disitu didasari oleh itu terus kemudian kita disambut dengan undang-undang nomor 16 tahun 2011 itu akhirnya nyambung kita akan membantu masyarakat yang tidak mampu yang terjerat masalah hukum Nah kan itu kan ada kriterianya pasti maksudnya gini loh kan ketika dari lembaga sendiri katakanlah tadi memberikan bantuan hukum secara gratis ya pendampingan gitu kan Tadi kakak bilang boleh maksudnya tidak hanya di kalangan mendengar kebawah aja tapi bahkan yang biasa pun kita bisa beri bantuan Tapi kriterianya seperti apa yang nanti bahkan masyarakat tuh bisa mendapatkan bantuan dari lembaga seperti apa? Nah kalau misalkan kriterianya itu kan kita juga sudah tercantum dari undang-undang itu kriterianya itu sudah dipastikan bahwa Apa namanya di bawah kriteria menengah ke bawah Kalau menengah ke atas kita akan memberikan konsultasi mungkin kalau misalkan dari menengah ke atas kita mungkin akan menggunakan tarif Karena mereka juga mampu untuk membayar itu Kalau misalkan kriteria dari undang-undang nomor 16 itu 2011 itu bahwa prosedur untuk mendapatkan bantuan hukumnya itu mencantumkan surat keterangan tidak mampu dari desa Oke itu akan dapat bantuan ya? Bantuan hukum secara cuma gratis cuma hanya membayar biaya perkara saja Biaya perkara? Bayar biaya perkara ke pengadilan terus memberikan surat keterangan tidak mampu Ataupun yang sekarang itu ada PKH, kartu PKH Oh ada Bisa, bisa Jadi kriterianya itu yang diberikan oleh kita itu Kayak SKTM, surat keterangan tidak mampu, jam kesmas, kartu PKH Yang menerangkan bahwa dia itu tidak mampu Yang terjerat hukum Yang terjerat hukum Yang terjerat hukum Ataupun Kayak misalkan terjerat hukum itu maksudnya orang yang tidak mampu yang sudah ada di lapas Itu kita dampingi juga Nah terus kita juga memberikan konsultasi Kita mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat Kayak misalkan di masyarakat yang kita tahun ini Kita setelah mengadakan penyuluhan itu di tiga tempat Pertama di Petir, kedua di Kasemen, ketiga di Lapas, Cilgon Sudah tiga tempat ya Sudah tiga tempat Mudah-mudahan Iya Karena harusnya kan per tahun itu kan ada enam Nah tiga lagi ini Karena kita lagi di masa pandemi Kita tidak boleh mengumpulkan kerumunan orang Kerumunan banyak orang gitu ya Dan kita penyuluhannya itu waktu itu di Januari sebelum terjadinya pandemi Januari ke belakang itu kita mengadakan penyuluhan Jadi kita itu hadir di masyarakat Untuk yang tadinya gelap di mata hukum Ataupun gelap di pelajaran hukum Ataupun tentang hukum Kita datang untuk menerangi itu Oke, luar biasa Itu juga gratis kan ya Gratis juga Kalau ini konsultasi gratis dan juga penampingan hukum secara gratis Ini kasusnya boleh apa saja? Boleh apa saja Ntar kita juga ada bidang-bidangnya Di LB Hajat Ramada itu Kayak misalkan ada bidang pidana Mungkin ke orang ini Untuk perdata ke orang ini Oke Berarti tinggal mengajukan Tinggal mengajukan saja Disaratnya disebutkan tadi ya Untuk keluarga yang kurang mampu Oke Nah itu dulur sultan Barangkali mungkin ingin konsultasi hukum secara gratis juga Boleh ke LKBH LKBH Jatramada LKBH Jatramada juga Ini juga memberikan Atau mungkin menangani juga masalah-masalah perkara hukum Yang diberikan secara gratis juga Bagi mereka tidak mampu juga ya Ini tinggal melampirkan tadi Mulai dari mungkin surat keterangan tidak mampu Pake PKH juga Yang lain juga Ini bisa langsung saja datang ke tadi Ke Perumahan Geria Permata Asri Blok C6 Nomor 9 Oke siap Kita sudah bincang-bincang banyak sekali ini Dan waktu juga gak kerasa Udah satu jam Benar sekali udah satu jam juga Dan tentu saja kita sudah tadi Setelah jawab juga Masalah tingkat perceraian Di masa adaptasi baru meningkat Benar atau enggak Memang benar meningkat Cuma kita harus Tahu dulu Ini kata karena ada dampak Ini kan Dampak di masa pandeminya kan Meringkat Nah masa adaptasi kita Harus tahu dulu Sampai Konkretnya Sampai Ke bulan-bulan selanjutnya Apakah memang itu Beneran meningkat Atau lebih banyak Atau lebih sedikit Dari masa pandemi Nah mungkin terakhir nih Kak Dari Kakak sendiri kan Mungkin selaku advokat juga kan Di LKB Hajat Ramadana Ini ada harapan gak sih Kedepan seperti apa kira-kira Harapannya sih sebenarnya Melihat Bagaimana kita mendampingi Orang yang bermasalah hukum Maupun pidana dan perdata Itu sebuah gambaran Bagaimana caranya kita bisa memberikan Pelajaran terhadap diri kita sendiri Supaya Kita itu bisa terhindar dari itu semua Jadi Masyarakat Jangan melihat suatu Peristiwa Yang melanggar hukum itu Jangan mengikuti peristiwa itu Tapi Menjadikan peristiwa itu Pelajaran Supaya kita itu Tidak mengikuti peristiwa itu Siap Amin Semoga ini juga Harapan-harapannya Nah ada pun juga mungkin Closing statement Ada hal-hal atau kata-kata Yang disampaikan untuk Pemirsa di rumah Seperti apa kira-kira Untuk masalah Perceraian atau apapun lah Boleh Silahkan Ke kamera sebelah sini Di ujung Ya mudah-mudahan Keluarga Yang khususnya Di Serang Itu tidak mengalami Konflik yang Mungkin Membuat Akhir dari Perkawinan itu Supaya Lebih sakinah dan mawadah Mudah-mudahan Kita harus siap mengerti Satu sama lain Dan harus Menjaga perasaan Antara kedua belak Antara istri dan Suami Terima kasih Kak Fikri Sudah hadir Di Sultan TV Sudah datang juga Sudah sharing-sharing juga Dengan masyarakat Dan juga sudah memberikan ilmu Sudah hadir juga banyak sekali Yang belum tahu Dan ternyata tahu gitu Terima kasih sekali ya kak ya Nanti kapan-kapan Diundang lagi Ke Sultan TV Boleh mau datang ke sini lagi ya Siap Terima kasih juga Untuk pemirsa di rumah Ini sudah menyaksikan Bincang hari ini Tentunya Jangan lupa juga Untuk saksikan Bincang hari ini Setiap hari Pukul 0.09.00 Hingga pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat Akhir kata Saya Handi Fabdillah Pamit undur diri Terima kasih atas Kebersamaan Anda Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa